Rabu sore Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo mendapatkan laporan masyarakat jika ada transaksi narkoba di depan Rumah Sakit Umum Sultan Taha Syafuddin. Atas laporan tersebut polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan MK dengan barang bukti sabu seberat 1,5 gram. Dari keterangan MK, polisi melakukan pengembangan kasus dan berhasil menangkap HN di Kecamatan Sumai Simpang, Lebak, Bandung dan mengamankan sabu seberat 16,8 gram jika diuangkan mencapai 20 juta rupiah. Kesat Narkoba Polres Tebo AKP Ruhyad mengatakan satu tersangka lagi berinisial SN masih buron pasalnya barang haram dari dua tersangka ini merupakan milik SN. SN saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sedangkan dua tersangka yang diamankan terancam hukuman di atas lima tahun kejaran. Kalau untuk sementara ini untuk yang asal barang itu dari SN itu sementara kita buat DPO. Untuk jumlah BB termasuk cukup lumayan. Kita dapat dari MK dua paket sedang. Kemudian untuk pesaudara HN tiga paket besar. Kalau di total mungkin sekitar 16,8 jika.